Intro Tubuh kita yang adalah baik Allah ini harus menjadi inspirasi Bagi sesama untuk menemukan kemerdekaan dan perdamaian di tengah dunia ini Maka tepatlah apa yang dilakukan oleh Yesus Yang mengusir para pedagang dari baik Allah Yesus tidak menghendaki kita mengotori baik Allah Dengan kepentingan pribadi yang cenderung membawa pada kebinasaan Baik Allah harus mengalirkan kehidupan Baik Allah harus menjadi sumber kemerdekaan dan perdamaian Saudari saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Rabu 9 November Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran Semoga kita bersama keluarga Komunitas kita selalu dalam keadaan baik Sehat dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah Engkau telah berkenan menyebut umatmu gereja Bantulah Agar umat yang berhimpun dalam namamu Takut akan dikau Mengasihi engkau Mengikuti engkau Dan dengan bimbinganmu Dapat memasuki kediaman surgawi yang engkau janjikan Lipat gandakanlah di dalam gereja mu Anugerah roh yang telah engkau berikan Agar umat yang setia kepadamu Senantiasa bertambah Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Johannes Bab 2 ayat 13 sampai 22 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Ketika sudah dekat hari raya pascah orang Yahudi Yesus berangkat ke Jerusalem Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu Kambing domba dan merpati Dan penukar-penukar uang duduk disitu Maka Yesus membuat cambuk dari tali Lalu mengusir mereka semua dari baik suci Dan semua kambing domba dan lembu mereka Uang para penukar dihamburkan Dan meja-meja mereka dibalikkannya Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan membuat rumah babaku menjadi tempat berjualan Maka teringatlah murid-murid Yesus Bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka Rombaklah baik Allah ini Dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya Empat puluh enam tahun orang mendirikan baik Allah ini Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan baik Allah Ialah tubuhnya sendiri Sesudah Yesus bangki dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya Bahwa hal itu telah dikatakannya Maka percayalah mereka akan kitab suci Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Hari ini gereja universal merayakan pesta pemberkatan gereja basilik lateran Basilik ini didirikan oleh kaisar Konstantinus Agung Putra Santa Helena pada tahun 324 Dalam sejarah gereja Basilik ini merupakan basilik agung yang pertama Yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja Setelah tiga abad lebih Gereja ada dalam hambatan dan penganiayaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini Merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian itu Saudari-saudaraku yang terkasih Basilik lateran menjadi simbol kehadiran Allah Yang membawa kemerdekaan dan perdamaian Kita bisa mengacu pada bacaan yang pertama Yang menggambarkan bahwa dari baik Allah Mengalir sungai yang menyalurkan air kehidupan kepada semua makhluk Kemana saja sungai itu mengalir Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup Ba'id Allah menjadi sumber kehidupan Bahkan dengan sangat indah Paulus menyebut Bahwa tubuh kita ini adalah ba'id Allah Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah ba'id Allah Dan bahwa roh Allah diam di dalam diri kamu Jika ada orang yang membinasakan ba'id Allah Maka Allah akan membinasakan dia Sebab ba'id Allah itu adalah kudus Ba'id Allah itu adalah kamu Ini berarti tubuh kita ini kudus Karena menjadi tempat Allah bersemayang Allah hadir Maka kita tidak boleh mengotori dan menodainya Tubuh kita yang adalah ba'id Allah ini harus menjadi inspirasi Bagi sesama untuk menemukan kemerdekaan dan perdamaian di tengah dunia ini Maka tepatlah apa yang dilakukan oleh Yesus Yang mengusir para pedagang dari ba'id Allah Yesus tidak menghendaki kita mengotori ba'id Allah Dengan kepentingan pribadi yang cenderung membawa pada kebinasaan Ba'id Allah harus mengalirkan kehidupan Ba'id Allah harus menjadi sumber kemerdekaan Dan perdamaian umat manusia Dan siapa ba'id Allah itu? Dialah Yesus Tetapi yang dimaksudkannya dengan ba'id Allah adalah tubuhnya sendiri Maka marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita mohon rahmat Tuhan Karena dalam diri kita Dalam tubuh kita ini Allah bersemayam Allah hadir Kita mohon Semoga kita Mampu untuk menjaga kesucian Tubuh kita ini Dan kita mohon Tuhan kuduskanlah tempat ini Kuduskan tempat ini Untuk kami berdoa Kuduskan hati ini Untuk kami menyembah Biar segala perkara Kuduskan tempat ini Kuduskan tempat ini Kuduskan tempat ini Untuk kami berdoa Biar segala perkara Terkara ku serahkan padamu Yesus dan roh kudus bekerja membimbing kami semua. Terkara ku serahkan padamu Yesus dan roh kudus bekerja membimbing kami semua. Orang-orang yang kita doakan mereka yang sakit, yang menderita seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan putra dan roh kudus. Amin.